selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sahabat kansa multitalenta dimanapun berada kali ini kita akan kembali sharing berbagai pengalaman dimana ini varian ibiza yang kemarin suburnya luar biasa digunakan pupuk organik cair nah pada kesempatan ini, ini musim hujan tapi kami akan pembentukan cabang tersier memang harapannya tidak untuk pembuahan ya tetapi kita akan pembentukan cabang jadi disini ini bentuknya ada yang gepeng ini batangnya memang agak gepeng nih kita akan usahakan kita akan tumbuhkan matabutnya dengan menggunakan campuran dormex nah ini kita usahakan untuk tumbuh supaya nanti nutrisi tersalurkan dan yang gepeng ini yang gepeng-kepeng begini supaya menjadi utuh bulat seperti yang di atas ini harapannya seperti itu kita akan melakukan proses pembentukan cabang tersier dimana ini sudah kami pruning pada hari yang lalu ada beberapa yang kami sisakan sengaja karena matabutnya kelihatan tapi yang kecil-kecil kemarin kami buangin semua kita tidak niat untuk menumbuhkan buah akan tetapi kita akan membentukan cabang bentuknya kita akan bersusun bentuknya kita akan bersusun menggunakan seperti yang lain sangkar burung tapi ini dua lingkaran ya jadi nanti apabila ini tumbuh ini dua kita tidak tumbuhkan tapi yang bawah yang kita tumbuhkan jadi harapannya sih banyak nantinya otomatis nutrisi yang ditumbuhkan juga harus mengimbanginya dengan banyak oke langsung kita akan treatment dengan menggunakan Dormax untuk menumbuhkan bud-bud yang besar-besar ini kita gunakan Dormax supaya lebih cepat kita tidak melukai di depannya ada yang beberapa dengan cara dilukai tapi kita kayaknya tidak tega untuk melukai koresan-koresan pada batang anggur atau tanaman tumbuhan ini oke kita akan proses pencampuran Dormax-nya dulu ya ini size-nya itu repack yang 25 mili ini sesuai cara penggunanya 1 mili Dormax dicampur 20 mili air oleskan pada mata tunas yang akan tumbuh dengan kuas sikat 1 hari setelah pemangkasan simpan di tempat yang sejuk jauhkan jauh dari anak-anak ini kita akan mix dengan menggunakan air sesuai anjurannya 20 mili liter dimana 1 mili liter itu kita teteskan alhamdulillah kemarin ini kita dapat buat lebih akurasi 1 mili kita akan teteskan ke dalam sebuah wadah yang dicampur dengan air 20 mili oke kita akan langsung saja praktek langsung kita buka Dormax-nya kita ambil 1 mili kita ambil size-nya 1 mili ini ada 0,5 sama 1 oke kita tuangkan di sebuah wadah kita campurkan nanti dengan 20 mili air oke ini lanjut kita campurkan dengan menggunakan air biasa 20 mili oke langsung kita akan campurkan saja dengan airnya jadi lebih akurasi tadi kita gunakan jarum suntik ini yang size-nya 3 mili kita kalikan 6 kali suntikan jadi 18 ini kita tambahkan 2 mili jadi 20 ini akurasi sesuai pertunjuk penggunaan ya lalu kita siapkan sikat sikat ini kita akan gunakan untuk menggosok-gosokkan di permukaan yang matabutnya kita akan rencanakan untuk tumbuhkan kalau yang kira-kiranya nggak akan kita tumbuhkan kita nggak usah oleskan dengan menggunakan sigar seperti ini bisa gunakan kuas, spons, atau kalau skala besar kita bisa gunakan menggunakan spray kita akan langsung ke tanaman ini setelah ditambahkan air 20 mili jadi seperti ini namun sebelumnya, sebelum kita melakukan pemangkasan ini kami berikan bubuk dulu ya, di media tanamnya kita kasih bubuk karena curah hujan ini bulan-bulan ini sangat tinggi sekali hujan terus kita tambahkan ini adalah putih-putih campur dan kapur dulumit ini untuk menstabilkan netralitas tanah, pH-nya biar stabil, biar nggak ngedrep, biar nggak terlalu asam dari batang dari tanaman Ibiza ini sudah lumayan besar ini tapi kita belum ada rencana untuk pembuahan kita akan bentuk percabangannya dulu kita akan oleskan satu persatu dimana ini yang primer kita akan oleskan ke yang sekender secara bersilangan seperti ini kita tumbuhkan di sini harapannya kita kasih jeda dua mata tunas kita tumbuhkan lagi di sini nanti kita akan pilih yang berpotensi sekiranya memang subur nah, kalau sini tumbuh nah, tengahnya kita akan tumbuhkan juga seperti ini terus secara menyilang secara perurutan terus seperti ini kita kasih jarak di sini di sini di sini kita kasih dua step di sini kenapa kita kasih dua karena untuk yang lainnya nanti ini bisa untuk pembentukan berikutnya kita simpan saja dulu, nggak masalah walaupun tunas gunnya lumayan besar jadi yang satu kita oleskan di sini mohon maaf ada pesawat lewat jadi kita tumbuhkan mata put yang di sini kita kasih jarak dua ini tumbuh harapannya kita step dua ini tumbuh apabila ini nanti tumbuh kita atasnya itu kita tumbuhkan juga yang atasnya dengan cara bersilangan ini hari pertama pengolesan kita akan update nanti seperti apa perkembangannya untuk tanaman yang hijau seperti ini alangkah baiknya untuk tidak kita oleskan nanti dia akan tumbuh dengan sendirinya kok mata putnya besar nanti kita tinggal memilih karena kalau kita oleskan ada kemungkinan gosong jadi yang harus kita oles adalah yang berbentuk coklat-coklat seperti ini seluruhnya begitulah cara kami dalam menggunakan aplikasi Dormex karena ini skala hobi tanaman juga baru sedikit jadi kita gunakan sikat kalau skala perkebunan bisa sahabat gunakan spray atau semprot ini yang gepeng-gepeng seperti ini kita akan tumbuhkan saja semua harapannya nanti bisa nutrisi tersalurkan jadi utuh kembali oke sekian dari kami semoga bermanfaat kita akan update nanti perkembangannya jangan lupa tinggalkan like subscribe-nya di jejak juga di kolom komentar selamat pagi selamat siang selamat seluruh selamat malam sahabatan salam multitalenta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati